Intro Tepat di hari ini rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-71 Banyak sekali yang memang kita sudah lalui dari proklamasi kemerdekaan Dan banyak sekali juga yang tetap kita pertahankan kemerdekaan ini Nah kali ini kita akan mendengar beberapa komentar dari selebriti Seperti Trio Lestari dan juga Ralinsyah Tentang makna kemerdekaan bagi diri mereka Lalu kita akan melihat berikut liputannya untuk Anda Hari ini Rabu 17 Agustus bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya yang ke-71 tahun Selama lebih dari 7 dekade merdeka Masyarakat termasuk kalangan selebriti tentu memiliki makna serta arti masing-masing terhadap hari kemerdekaan itu sendiri Lantas bagaimana dengan Ralinsyah? Glenn Fredly, Tompi dan Sandy Sandoro yang tergabung dalam Trio Lestari Memaknai dan memberi arti seputar hari kemerdekaan Indonesia pada tahun ini Nah 17-an adalah libur, makan yang banyak dan pastinya tetap berbakti pada bangsa negara Saya aktor jadi pastinya saya akan coba menjadi aktor yang lebih baik lagi Ya hari kemerdekaan sih yang seharusnya sejak dulu, sejak awal kita merdeka sampai sekarang Benar-benar bisa menghadirkan apa itu kemerdekaan Jadi bukan sebatas keremonial, status Dan saya melihat apresiasi saya pribadi dan teman-teman dari Trio Lestari terhadap Sudah mulai banyak orang-orang yang punya tingkat baik, yang bermunculan Mudah-mudahan bisa terus gak diganggu gitu Supaya bisa mulai membuat Indonesia ini tampak lebih baik dan lebih baik lagi Merdeka itu kita udah termasuk ke 71 tahun gitu Dan 71 tahun itu untuk bicara kemerdekaan yang real Kemerdekaan untuk dapat pendidikan yang layak Kemerdekaan untuk dapat kesehatan yang sama, kesejahteraan, fasilitas kesehatan maksudnya Jadi ya ini jadi banyak, jadi catatan Dan paling penting adalah bagaimana kita gak terlalu disibukan dengan permasalahan politik-politik yang gak penting gitu Kendati sudah 71 tahun merdeka Tompi sendiri melihat jika pembangunan di tanah air hingga saat ini Belum merata ke seluruh daerah di Indonesia Tompi melihat bahwa bangsa Indonesia sudah sangat tertinggal jauh dengan negara tetangga Seperti Malaysia yang hari kemerdekaannya jatuh pada tahun 1957 Atau lebih muda usianya dari negara Indonesia Secara 100% ini ya belum lah Ini semua bidang sih, gak cuma bidang, gak buat kita musisi ya Ini semua bidang gitu Pembangunan juga, apa yang kita lihat di Jakarta kita belum bisa nemu di daerah Keluar Jakarta dikit aja Di Jakarta aja belum merata Apalagi kalau kita ngomong udah nyampe ke Aceh, nyampe ke Indonesia daerah timur gitu Jauh gitu, masih Kita kebetulan musisi sering traveling kemana-mana, sering melihat gitu Kadang-kadang kasihan gitu Maksudnya, banyak kita bertanya-tanya, ngapain aja sebenarnya kita selama ini Kita ngapain aja gitu Sekian puluh tahun udah merdeka, ngapain aja gitu Atau negara-negara tetangga yang tadinya ketinggalan sama kita Ya gimana dulu Malaysia ngirim studentnya ke sini buat belajar Kita yang menjadi guru buat mereka Sekarang kita ketinggalan jauh sama mereka Hanya dalam berhentang waktu berapa tahun bisa dikejar dan sekarang lead Ya dalam banyak hal mereka lead gitu Kita kalah gitu Jadi emang sadar lah buat kita buat bangun Karena saya percaya Setiap datang hari kemerdekaan Indonesia Baik Sandi, Tompi maupun Glenn Kerap teringat dengan masa kecil mereka yang suka mengikuti perlombaan Lalu perlombaan apa saja yang pernah mereka ikuti di masa kecil? Mau di masa kecil yang saya ingat sih, saya sering ikut karnaval ya Nice, kayak baju padut ya? Iya, gue tau lho Iya, masih udah gak pake topeng doang Kalian udah berdua dengan palsuan Kalau gue itu loh, panjat pinang Serius? Gila, panjat pinang balap karung Teman-temannya lho Gue paling atas, paling kecil kan, kurus Paling kurus kan, agak gampang diangkat kan Nah, gue cepet cek 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 gitu Gue tuh juara, lari botol Lari pake botol, botol terus ini Jadi kalau udah 17 Agustus, gue keliling dari kampung ke kampung Buat ikut begituan Pokoknya begitu pengumuman, gue paling banyak bawa pulang buku Yang juaranya buku dulu Buku, odol, apalagi cek gigi, gitu-gitu hadiahnya Dan untuk membuktikan seberapa besar rasa nasionalisme mereka di hari kemerdekaan Tim Insert Pagi menantang triolestari Menyanyikan lagu Hari Merdeka Apakah Sandi, Tompi, dan Glenn mampu menyanyikan lagu ciptaan Aham Mutahar tersebut? Mereka, aku semangat banget sehari Ini juga biasa Tapi kalau bicara mengenai waktu kecil Mengikuti banyak sekali perlombaan 17 Agustus Ada yang masukin jarum, benang ke jarum Makan kerupuk, lari kelereng Oh, pokoknya banyak banget Nah, apapun itu Ya, ini adalah salah satu juga kita mengisi kemerdekaan dengan perlomba gitu ya Oke, memang banyak sekali nih Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita Dan itu juga memang harus dipupuk sejak gini Seperti yang dilakukan oleh Marcelino Leffron Dan juga Denada yang menanamkan rasa nasionalisme terhadap anak Sejak dari kecil Bagaimana ceritanya? Kami akan hadirkan saat lagi tetap di Insert Pagi Denada, apakah akan mengenalkan budayanya Terus juga memberitahu Apa sih akib perjuangan yang selama ini dilakukan Oleh para-para pahlawan kita dulu Nah, kita juga pengen tahu cerita selengkapnya Langsung saja ya Berikut liputannya untuk Anda Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia Tak sedikit para selebritis Yang memanfaatkan momen ini untuk menanamkan rasa rasionalismenya kepada buah hati mereka Seperti halnya dua artis kita Marcelino Leffron dan Denada Yang mulai antusias memperkenalkan nilai-nilai nasionalisme lewat berbagai macam budaya Dan mengajak anak ke acara kemerdekaan Oh, menyumbangkan, sumbangsi Sumbangsi sih sebenarnya gak dihitung-hitung juga ya Tapi, saya maksudnya bersyukur menjadi orang Indonesia Lahir di Indonesia Dan kemudian juga, apa namanya Dulu juga masa muda saya juga aktif banget Di masa sekolah saya dulu Saya aktif di Paski Beraka juga Ya, di SMA juga Dan kemudian, ya tentang pramuka Tentang sempat juga menjabat ketua OSIS juga dulu SMA Jadi, maksudnya Nilai-nilai itu tidak hilang Itu justru malah menempel dalam diri saya Dan nilai-nilai nasionalisme itulah yang saya bangga Itu yang saya coba wariskan kepada Pertama, kepada anak-anak saya Dengan memberikan mereka Apa namanya Pengetahuan-pengetahuan tentang negara ini Bagaimana untuk membangun mentalitas yang mencintai negara kita ini Kalau merayakan dengan event sebesar ini Sudah lama banget Dan yang tahun ini menjadi menarik sekali Karena tempatnya yang biasanya Kalau dulu itu keriaannya itu berpusatnya Antara di Monas Kalau gak di Ancol Baru kali ini ikut yang di Senayan Jadi, pengen banget Pengen banget ngeliat Panjat Pinang yang memecahkan rekor juga 345 Aku malah udah nyiapin Syakira Kepengen aku pakein Kepengennya sih Aku lagi siapin Pengen pakein baju daerah datengnya Jadi, dia bisa Bisa ikutan Ikutan inilah Ikutan dengan perayaannya Eh, satir banget lah Pasti karena kan ini kan Pestanya seluruh rakyat Indonesia Jadi, apa namanya Malah udah nyiapin Pengen bawa Syakira juga Untuk nanti bisa ikutan lihat Nonton dateng Sebagai salah satu bentuk Memperkenalkan rasa nasionalisme Kepada anak Rupanya beberapa waktu lalu Mantan suami Dewi Rezer ini mengaku Bila belakangan ini Brinet sudah mulai belajar Menghafal lagu-lagu wajib nasional Dan sebagai ayah Marcel juga mengajarkan Anak belajar Pancasila Sebagai salah satu wujud Kebanggaannya kepada tanah air Saya kerasa lagi Kerasa kenapa? Karena anak saya si Brinet kan Baru pindah di sekolah lokal Tadinya kan dia di international school Akhirnya saya pindahkan ke sekolah Indonesia Dan sekarang Dia lagi belajar lagu Indonesia Raya Terus kemudian belajar tentang Pancasila Nah itu yang Saya lagi Tiap hari nyanyiin dia Antar sekolah nyanyiin lagu itu Pulang sekolah nyanyiin lagu itu Jadi notnya itu harus bener Indonesia tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah aku berdiri Gitu Jakob lah Pokoknya kamu harus bener nyanyinya Karena dari situ aja Kita bisa tahu Bahwa bagaimana Kita bangga menjadi orang Indonesia Menumbuhkan rasa nasionalisme Memang dianggap penting Untuk membentuk kepribadian seorang anak Maka tak heran Bila Dinada sudah mengenalkan Berbagai macam kesenian Mulai dari tarian dan musik daerah Yang dimiliki negara Agar buah hati tercintanya Sakira Aurum lebih mengenal Akan identitas bangsanya Dena pun mengaku senang Lantaran Sakira kini Sudah mulai belajar tarian Bali Ya cinta sama Cinta sama Cinta sama Allah itu nomor satu Cinta sama orang tua Cinta sama negara Gitu Jadi itu adalah tiga hal yang pasti Kalau bisa dari sedini mungkin Sedini mungkin gitu Termasuk dengan caranya adalah Dengan aku berusaha Untuk memperkenalkan dia Dengan Indonesia Kalau mungkin sekarang dia masih Belum bisa mengerti sejarahnya Mungkin sekarang kenalkan dulu Dengan budayanya Gitu mungkin yang Kalau anak kecil lebih gampang Untuk bisa pertama kali kenal Dan gampang itu adalah Dia mungkin dengar musiknya Mungkin dia mengenal tariannya Sakira udah mulai Tertarik dengan tarian Bali Gitu Setiap kali dia melihat orang Nari Bali Dia selalu tiruin Dia bilang Ibu-ibu Sakira bisa dari Bali Sambil tangannya begini-begini Dan matanya gitu-gitu Jadi mungkin di awal itu dulu Karena salah satu kebanggaan saya Sebagai orang Indonesia Dulu di awal-awal Karena saya memang awalnya itu Dari seniman Sebagai orang seni Penyanyi Jadi salah satu kebanggaan saya Sebagai orang Indonesia itu Adalah mengetahui bahwa Indonesia ini Kaya sekali Seni dan budayanya gitu Kita mempunyai berbagai macam suku Dengan yang membawa Berbagai macam budaya Seni Yang menjadi kekayaan kita Dan saya sebagai seorang anak Yang mengerti Dan menguasai tari daerah Dan mulai saya masih kecil Dan mempunyai kesempatan tampil Di luar negeri Membawakan tarian Membawakan kekayaan Indonesia Rasanya di panggung itu Orang kepuk tangan Dan begitu terpukau Dengan seni budaya Indonesia Itu kebanggaan buat saya gitu Jadi mungkin saya pengen Syakira Merasakan itu dulu Bahwa dia bangga Dari sebuah negara Yang Lahir di sebuah negara Dan adalah Masyarakat dari sebuah negara Yang begitu kaya Bagi Marcelino dan Denada Peringatan hari kemerdekaan Bukan hanya berupa penanaman Nilai-nilai nasionalisme Pada anak saja Tapi juga momen Untuk memotivasi para orang tua Untuk bertindak lebih cerdas Demi menciptakan Anak-anak bangsa Yang lebih berkualitas Harapan saya sih pertama ya Memang kita mulai dari Mental kita sih ya Ya itu Kalau kita ngomongin mental ya Berarti kita ngomongin pendidikan Jadi sekolah itu memang Jangan selalu orang tua murid itu Harus jadikan sebagai patokan Untuk pembelajaran anak Pada saat anak kembali ke rumah pun Itu juga masih proses sekolah gitu Jadi alangkah baiknya memang Orang tua-orang tua Yang ada di Indonesia ini Untuk lebih memperhatikan Anak-anak kita Tentang potensi Potensi yang baik dari mereka Dan kemudian menanamkan Hal-hal yang Mungkin bisa Yang sudah dipakai oleh Negara-negara tetangga Yang penting aku Tetap memperkenalkan dia Dengan teknologi gadget tetap Karena dia juga harus tahu itu Karena itu juga pengetahuan Ilmu buat dia Tapi di saat yang sama Aku imbangi dengan hal-hal yang Aku rasa dia memang Harus dapetnya dari aku Bukan dari gadget Dia bisa dapet semua belajar Dari Youtube Bisa belajar semua dari Google Tapi ada hal-hal yang aku prefer Untuk dia dengar itu dari aku Belajar itu dari aku Ya itulah kisah dari Marcelino Levan dan juga Denada yang menenamkan Rasa nasionalisme Kalau Marcelino tadi bilang Perbentukan mental dari awal ini Yang paling penting Sebagai generasi penerus bangsa Denada juga mengajarkan Budaya-budaya Indonesia Mungkin memang banyak sekali cara Salah satunya nih Kalau mau anak-anak gitu ya Memperkenalkan rasa nasionalisme Juga menanamkan gitu ya Bisa diajak ke museum Sambil jalan-jalan Terus kita kasih tahu Bagaimana sih Kisah perjuangan bangsa Indonesia Itu mungkin bisa menjadi Salah satu cara yang baik Sambil mengajarkan Kita juga bisa sambil jalan-jalan Seperti itu kira-kira ya Oke kalau bicara mengenai jalan-jalan ini Pasti sangat seru sekali nih Kalau dengan pasangan Keluarga Atau sahabat-sahabat gitu Seperti ladai-sintia belai Yang pergi dengan siran sungkar Katanya mereka ini jalan-jalan cukup lama Selama dua minggu mungkin Nah apakah ini ada sesi curhatnya juga di dalamnya Berita yang akan hadir saat lagi Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton